Halo, jumpa lagi bersama saya, Irawan di Irawan Hobi. Kali ini kita akan mengunboxing Transmitter NB4 Pro dari Flysky. Ini remote keluaran terbaru 2022, kita langsung buka saja, oke. Setelah kita buka, ini radio control tipe Nobel Pro, ini dari Flysky. Mari kita buka bagaimana bentuk dan model dari remote ini. Dia sudah dapat box case dari karbon. Wow, keren. Inilah bentuknya, memang keren. Di sini, Flysky. Ya, sobat RC, kalau kita lihat dari kemasannya ini, dilihat dari sini saja, sudah memang benar-benar Flysky kali ini mengeluarkan produk yang premium. Kalau kita bisa bilang, box ini pun dilengkapi dengan ada kunci, dua. Ini belum kita lihat lagi dalamnya, di luarnya saja sudah menawan ya. Oke, kita langsung buka. Wow. Bawaan dari Flysky NB4 Pro ini. Di sini ada kita lihat, ada dua dan bermacam sticker. Ada yang sticker dari Flysky, ada Nobel, Flysky, macam-macam. Terus, apalagi yang kita lihat, di sini ada kotak. Kotak ini isinya, ya ini aksesoris dari remote Flysky. Ada receiver, untuk binding. kabel USB, ini kabel untuk mengecas. Ada, dapat juga tali, gantungan, dan handle untuk pegangan grip. Ini karet. Tapi motifnya, seperti karbon. Apalagi, ada beberapa perpat. Dan yang pasti ada, tidak ketinggalan ini, buku panduan. Ini kita juga dapat bonus untuk steering. Penggerak dari radio kontrol. di aluminium. Modelnya. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Nah, ini dia, bentuk dari remote Flysky NB4 Pro. Ini tipe terbarunya. Nah, ini kerennya lagi di remote ini. ini, bisa, ini charger. Ini untuk mengecas. Jadi, dia portable sekali. Ini baterai 4300 mAh. Jadi, sangat keren. Kita, untuk yang tipe ini, kita tidak perlu lagi harus mengecas. Sebenarnya bisa ada untuk connect ke sini, untuk mengecas baterainya. Jadi, baterai ini berfungsi juga sebagai tempat dudukan dari remote ini. Keren sekali, layar sentuh. Lumayan ada bobotnya. Jadi, untuk dipegang, digenggam, sangat nyaman. Jadi, ini tinggal dimasukkan. Gini. Kita tarik ke belakang. Sudah. Terkancing. Kita bisa dudukan. Ini juga ada dudukan HP. Tinggal putar, bisa naik turun. Keren. Ini keren. Dan, kelebihannya dari Flysky NB4 Pro ini, ini sebenarnya ada dua macam untuk tipe ini. Ini dia ada NB4 biasa, tapi dia tidak ada dapat bonus seperti box case ini. Dia tidak ada dapat charge portable, dan warnanya hitam, biasa. Kalau untuk yang tipe NB4 Pro ini, warnanya memang mewah. Jadi, untuk posisi tangan, di sini orang yang kidal, atau menggunakan tangan kiri atau kanan, bisa menggunakan remote ini dengan sangat nyaman. tinggal kita geser ke kanan. kalaupun kita seandainya bermain tangan kiri, kita tinggal geser ke kiri. Jadi, bisa. Kiri maupun kanan. kalaupun kita mau main menghadap gini, bisa. Tapi kan itu agak sulit kalau posisinya ke depan, karena posisi throttle ini ada di tangan. Jadi, pasnya untuk megang remote ini, ya, di sebelah kanan, atau kiri. Oke. untuk cara menghidupkan remote ini, yaitu dengan cara ada tombol on off, ini. Kita tekan agak lama, sampai nanti layar dari transmitter ini menyala. Nah. Setelah menyala, ya inilah penampakan dari remote NB4 Pro. dan untuk pengaturan di sini, di sini ada channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4. Untuk channel 1, yaitu untuk steering, atau membelokkan ke kanan, atau ke kiri RC kita, dan ini kalau kita mau lihat, nah, di sini kita kalau mau maju, tarik ke belakang, kalau kita mau mundur, atau mematikan, biasanya kita majukan ke depan. Biasanya kalau kita untuk mobil, kita maju, kalau mau mundur, kita bisa tekan ke depan. Dan di sini, ya, kita bisa lihat untuk kalau kita mau belok ke kanan, di sini ada indikator. Jadi, kita bisa mengatur berapa persen untuk belokkan dari ban ke kanan, atau ke kiri. dan ini pun kita bisa menggunakan trim dari ini. Jadi, kita bisa batasin. Kita mau tidak 100% untuk belok kanan, atau kiri pun bisa. Dan ini untuk gasnya, atau throttle. di sini juga masih full 100%. Jadi, kalau kita mau mundurkan atau matikan, kita bisa tekan ke atas. Di sini ada indikator untuk pengaturan di channel 3. biasanya kalau kita mau kalau di mobil atau kita mau pasang lampu, kita bisa menggunakan ini. Jadi, bisa kita hidup dan matikan. Di sini ya. Nah, di sini ada dua trim trim 3 dan trim 4. Di sini pengaturan untuk trim 2 dan eh, trim 3 dan trim 4. Untuk di sebelah kiri pun ada sama. Ada untuk pengaturan channel 3. Di sini juga ada indikator lampu warna biru bahwa remote ini hidup. Remote ini bisa kita hidupkan matikan di sini. Kita tekan sekali langsung hidup. Kalau kita mau matikan kita tekan agak lama nanti dia mati. Dan untuk pengaturan di sini banyak. Ini sudah full color. Jadi, di sini pun ada keterangan. Ada keterangan. Di sini ada keterangan. Baterai. Di sini RX ini adalah untuk keterangan nanti setelah kita sambungkan ke receiver. Sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi, kita bisa adjust. kita punya custom lah ya. Kita punya keinginan. Jadi, untuk tarikan sini untuk kecepatan mobil ini maksimalnya hanya 85. Bisa juga kita kurangin atau bisa kita tambah. Begitu juga di sini. Kita bisa kembalikan normal ke 100 atau bahkan lebih. Begitu juga steering atau channel 3, channel 4. bisa kita ubah sesuai keinginan kita. Jadi, kita bisa kembalikan. Di sini kita bisa mengatur timer atau informasinya di layar depan. Untuk model, jadi di sini kita bisa dalam satu remote ini kita bisa menggunakan beberapa model RC, baik itu mobil, seandainya kita memiliki dua atau tiga, kita bisa menggunakan dengan satu remote saja, tapi dengan syarat receiver harus ada lebih. Kalau memang dua, receiver harus ada dua, kalau tiga, receiver harus ada tiga. Jadi, tinggal kita tekan di sini untuk flysky 01 kita bisa kasih nama atau flysky nomor 2 kita bisa kasih nama nanti kita simpan. ada sampai ini cukup banyak juga ini untuk penyimpanan sampai ada 20 nah ini ada untuk channel tambahan ini keterangannya trim satu trim dua steering ini pengaturan jadi kalau kita mau mengatur dari bunyi atau begetar di sini ada pengaturannya auto power off kita bisa atur standby kita waktunya bisa kita atur folder untuk hp model flysky nb4 pro sesuai dengan harganya barangnya mewah sudah dapat case karbon oke setelah kita lihat satu per satu dari transmitter ini flysky nb4 pro sangat keren untuk steering kita bisa atur posisi kanan maupun di posisi kiri ini bisa dipakai atau dilepas kalau seandainya kita tidak perlu menggunakannya lampu power disini untuk lampu baterai ada disini tapi ini bisa kita hidupkan atau kita matikan kita bisa pindah ke kiri maupun ke kanan power di belakang oke sobat rc setelah kita unboxing dan sedikit kita review dari remote flysky nb 4 pro inilah penampakannya dengan model seperti ini saya acungi jempol untuk flysky sudah membuat model tipe nb 4 pro keren flysky sudah berani inovasi oke demikian unboxing dan review review singkat saya saya semoga kalian senang dengan video atau konten kali ini saya harapkan kalian bisa bantu saya dengan subscribe like komen atau tekan tombol lonceng biar kedepannya saya bisa membuat lagi video-video yang lebih baik lagi saya ucapkan terima kasih terima Terima kasih telah menonton!